musik saya dapatnya pas lagi ini nih lagi goes, lagi goes, goes ya kan, ada lari setiap katil batang nih tapi kok indah nih batunya ada di pinggir sungai itu musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat satu obi dimanapun anda berada hari ini saya ingin sedikit membahas tentang manfaat sisa-sisa bahan bunse ataupun bunse baik itu yang sudah mati ataupun bekas-bekas potongan untuk dijadikan kreativitas jadi seni yang harganya bisa mempunyai nilai oke sahabat simak terus perbincangan kami hari ini jangan kemana hai guys, jangan lupa untuk subscribe like and comment jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasi bye baik sahabat satu obi di sebelah saya ini adalah sahabat saya saya dan juga termasuk satu tim kerja ya di perusahaan swasta jadi beliau adalah namanya Pak Yopi selamat pagi Pak Yopi selamat pagi Mas Pras beliau beliau memanfaatkan sisa-sisa bahan bonsai yang sudah tidak terpakai ataupun bonsai-bonsai yang mati dimanfaatkan sebagai hiasan dan apa ini namanya Pak Yopi ini namanya palidarium palidarium ya seperti kolam ya kolam yang berbasis dengan kaca kolam ada kaca kita bisa mulai ikan dari luar ya ini cantik sekali ya ikannya ini bisa macam-macam ya ikan apa aja ini ini ada ikan koi 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 bisa ya ini eh campur ini campur ya ada komet berarti ini manfaatkan batu-batuan juga ya batu ya bekas akar-akar bonsai itu bisa akar-akar bonsai dipotong berarti ya iya terus mantanannya pun gampang ya seperti ini mantanannya gampang ya berapa hari buat ini ini seminggu ya seminggu udah selesai oh paling cepat gitu ya iya pencet karena ada kesibukan mungkin satu hari udah siap mungkin iya 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 ada kesibukan ini 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 salah satu obat ya untuk menghilangkan rasa jenuh sedikit stres ya jadi teman-teman keindahan sangat efektif ya ini termasuk keindahan ya jadi keindahan-keindahan itu untuk menghilangkan stres penat itu bisa melihat kecantikan-kecantikan alam ini termasuk miniatur alam ini berarti selain bonsai teman-teman kita memiliki bonsai kita padukan dengan apa tadi paludarium ya iya paludarium ini 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 dari pohon santigi kan ini ini yang udah mati jadi dia awet kena air makin makin bagus terus ini tanaman apa ini ini kayak keladi-keladi itu ya kayak keladi-keladian gitulah ya kalau ini ini tanaman rambat nanti teman dipadukan dengan lampu batu-batuan ini kayaknya batunya nggak asing saya lihat batu-batu apa nih Pak Yopi batu alam ya batu alam ya batu alam ya untuk membersihkannya ini pakai kater pisau yang bisa ya kater kaca yang lumut-lumutnya selain pakai pisau kan ada pembersih kaca yang di akuarium itu kan kalau saya bagus pakai ini lebih ini ya iya kan kita habis-habis baru pasang keramik kancahnya ini lumayan terus ini berapa luasnya nih Pak Yopi ini luasnya ya 1,5 kali kali satu kalau 1,5 kali 0,7 tapi sangat cukup untuk menghiasi halaman-halaman depan pintu rumah-rumah yang RSS berarti seperti ini bisa bisa ditaruh di dalam kamar ya dalam kamar bisa ini omak cantik dalam kamar lebih bagus ya selain ini perpaduan ini kasih wallpaper juga ini juga wallpaper ya jadi kalau wallpaper nih apa berarti ini di semen ya ya ini semen ini 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 paper juga silahkan gabus-gabus gambarnya contoh begini Oh ya ini semen ya 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 ini 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 saya saya lekangi ini khusus untuk eh sahabat mas posnya nanti dilep lagi oke luar biasa teman-teman ya untuk ikannya ada berapa jenis di dalam ini ikannya ada kurang lebih ada 20 jenis 20 jenisnya ini kalau dikasih bisa umpama ini dikasihkan koi semua bisa-bisa tapi kalau koi dia dia apa supply air ini dia harus lebih harus lebih ya harus lebih Oh ini ya apa terjun air ator ya air atornya air terjunnya ada ada air terjun juga teman-teman disini nanti kita tengoknya terus kalau buat kalau pembersihan lumut-lumut sendiri itu berapa minggu sekali kalau lumut sebulan sekali ya sebulan sekali ya ikannya dipindahkan dulu semua berarti ya enggak 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 jadi ikannya tetap di dalam ya nanti airnya aja untuk itu ikan eh kalau di akuarium tuh kan ada penyaring kotoran ya ini bisa sirkulasi ini dipakai juga disini enggak jadi ini penyaring kotoran maksudnya seperti ini ya iya Oh handmatnya di situ ya nanti kita tengok teman-teman itu ternyata ada chamber ya di situ ya untuk menyaring kalau batu-batu sendiri kan kalau batu hias itu kita beli Pak Yopi nyari atau saya ini nyari nyari ya Iya saya nggak ada yang beli ini cuma beli semen aja ya pada sambil satu teman-teman ya contohnya nih nih batunya sangat unik ya ini batunya ini sepertinya itu mudah-mudahan mudah pecah nih ya bisa di nah ya tapi ini ini ya unik yang tajam ya ini kayak batu batuan apa nih Pak Yopi alam batu alamnya sungai batu sungai tapi saya dapatnya ini cantik juga batu untuk menghiasi bonsai-bonsai yang ada di potnya aku saya dapatnya pas lagi ini lagi goes lebih goes ya kan ada lah ada satu tempat di batang ini sendiri kok indah nih batunya ada di pinggir-pinggir sungai itu jadi saya ambil saya bawa kemarin bawah pasti nggak nggak bilang-bilang karena itu bukan milik orang ya kalau saya lihat iya karena dia dari alam jadi saya bawa aja selain ini mungkin Pak Yopi kan ada daerah terbang juga ya ada ada nah itu kan Pak Yopi bisnis kan atau terbisnis saya ternak nanti saya jual itu kira-kira panennya tuh sekitar tiga bulan udah berapa lama itu Pak Yopi budaya kan kalau budaya hitam saya udah mau hampir dua tahun hampir dua tahun lalu udah banyak penjualannya melalui media media sosial media sosial ya berarti di online Instagram Facebook Facebook itu tuh per bijinya Pak Yopi jual berapa dia saya nggak perbisi sejualnya per ekor per ekor tapi ya ya karena cupang ada biji dia iya betul sekali rekor ya itu berapaan itu macam-macam ya harganya kisar ya ada yang Rp50.000 ya ada yang paling tinggi Pak Yopi udah pernah pernah jual itu sekitar 1 jutaan satu tanah sekol tuh sampai ada luas sampai kemana penjualanku sudah ke Malaysia sudah ke Jakarta sudah ke Bukan baru apalagi khusus ke pria Pinang Balai jadi teman-teman kirim-kirim kok luar-kuar dan oke jadi teman-teman yang punya bahan-bahan fungsi yang tidak terpakai ataupun saya yang udah mati atau akar-akarnya yang terpotong bisa dimanfaatkan untuk sebagai hiasan paludarium ya ya atau yang mau bikin paludarium atau mau membelikan cupang untuk hiasan rumahnya bisa hubungi Pak Yopi nomornya udah saya sertakan di deskripsi Oke sampai disini dulu persumpahan kita kali ini semoga bermanfaat salam satu hobi tetap berbudidaya tetap berkarya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yopi ya makasih ya 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 ya